Dalam pemeliharaan sapi perlu adanya bang pakan karena sapi memerlukan pakan setiap saat Nah, bagaimana proses penyiapannya? Ayo kita ikuti videonya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi sahabat-sahabatus Jumpa lagi dengan saya Iki Wijan Tom Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Kali ini saya ada di Lembu Soto Mandiri Farm di daerah Cibeduk, Tapos, Ciawi, Kabupaten Bogor Nah, di sebelah saya ini adalah Pak Karyanto sebagai founder dari Lembu Soto Mandiri Farm Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Apa kabar Pak Karyanto? Sehat ya? Nah, Pak Bapak kan bisa memelihara sapi ini sampai 200 ekor bahkan lebih gitu ya? Ya, kan lebih baik Nah, itu bagaimana proses penyiapan pakan Pak ya? Terutama hijauan ini Pak Apalagi sapi yang cukup banyak ini Pak ya? Saya kesulitan kalau menyiapkan rumput segar setiap hari Jadi, ada sih rumputnya juga pengadaannya lebih sulit Terus, pemakainya juga harus seketika Sisanya juga banyak kebuang Makanya saya pakai 100% silase Silase Pak Nah, bagaimana proses silase Pak? Ini kan saya lihat ada rumput segar Pak ya? Ya Nah, rumput ini prosesnya seperti apa Pak ya? Saya rumputnya beli Pak Ini semua sebenarnya 2 ekor topi enggak seberapa Oh, karena sapinya banyak Pak ya? Rumput beli ya? Jenis apa Pak ya? Rumput gajah Beli setiap membuat kira-kira 3 truk Jadi 20 ton 20 ton sekali Sekali pakai Terus, warganya kayu singkong yang digiling itu 2,5 ton Jadi, selain rumput gajah, kemudian batang singkong Pak ya? Batang singkong yang direbus Digiling halus Kemudian dicampurkan begitu Pak? Jadi digiling rumput, hari ini terus diratain Campurnya bertingkat-tingkat Sama kita pakai molasses Molasses ya? 3 ton itu kita pakai molassesnya kira-kira 250 kilo Pama probiotiknya 40 liter Oh, yang mirip ke M4 gitu? Kita taburkan Tamburkan Terus dikerjakan Terus diinjek-injek bahasa sering Anu Kemudian disimpan Kita bikin rata-rata 21 hari Pakai muter Ini kan pakai drum Pak ya? Sebagai sarana penyimpanan Pak ya? Nah, pakai drum ini Berarti drum-drum itu perlu ditambah inner plastik ini Pak ya? Nah, kenapa kok masih penuh plastik Pak ya? Ini karatan Oh, karena ini seseng ya? Tapi kalau seadanya drum yang biru yang plastik itu Tidak ada ya Aman itu Pak ya? Itu banyak yang plastik juga Itu tidak pakai Begitu ya? Berarti harus ditutup rapat Apa? Pakai kelam begitu Pak ya? Iya, pakai kelam Tetap pakai kelam Meskipun tidak pakai plastik Begitu ya? Iya Kemudian dicampur Kemudian dicampur Kemudian tadi ya dengan molasses sama probiotik Kemudian dimasukkan kemari Pak ya? Dicampur dulu Kemudian dimasukkan kemari Diinjek-injek Diinjek-injeknya sih Nita? Oh, begitu ya Nah, saya lihat ini kan Setelah dimasukkan ini kan Kemudian kira-kira 3 minggu atau 21 hari Pak ya? Nah, terus akan jadi seperti ini Pak ya? Iya Ini ya Oh, ini Tergantung aroma karamel gitu Pak ya? Aroma silaseng gitu ya? Tergantung rumputnya Pak Kalau rumputnya agak tua ini kering Kering gitu ya? Lebih kering Kalau mudah Dan kita tidak bisa Memesan harus tua Tidak seadanya Begitu ya? Iya, iya, iya Ini ya Jadi model silaseng seperti ini Nah, ini selain 3 minggu tadi Penyimpanan ini Pak ya? Itu misalnya Ada kebutuhan 1, 2 Atau 5 bulan Atau 6 bulan Apakah masih bisa dipakai? Bisa Kalau menurut Pak Soekwan Setahun tidak apa-apa Setahun masih aman Pak ya? Masih aman Oh, jadi Asal rapet Asal tetap rapet Tidak dibuka gitu Pak ya? Berarti kalau sudah dibuka ini Harus dihabiskan Dihabiskan, disajikan gitu Pak ya? Nah, kalau pemberian Pakan hijauan ini Pak Itu biasanya Berapa banyak? Lebih tung Oh, selama sapi itu mau? Mau Kasih gitu ya? Jadi kita ini memberikan Karyawan jam Setengah tujuh datang Bersihin motoran Terus disemprot bersih Kasih makan Ini Di atasnya ditabur Tabur kasih Konsentrat Konsentrat Oh, jadi Berarti langsung dimix Gitu Pak ya? Dicampur Di atasnya aja Iya, di atasnya gitu Terus Jam 11 Dikontrol lagi Diratain lagi Timpon Anusentrat lagi Terus Jam 2 Begitu lagi Sore kalau sisa Diambilin semua Nanti dicampurkan Sama yang baru Terus nanti Jam 4 Dikasih makan Jam 11 malam Terakhir Jadi ini diberikan Pakan itu Sampai Siang Sore Sampai malam Memberi pakannya Ditambah Dan kurang Diratain Terus dipanung Konsentrat Makan lagi Begitu ya Jadi emang Dimana dia mau makan Akhir selada Kita kasih terus Nah Kalau melihat Model seperti ini Beran pengalaman Kenaikan berat badannya Berapa rata-rata Tergantung Kalau sudah Sapi besar Sudah 8 bulan Kecil Kali Nyari 1 kg Yang besar itu Di bobot bel Satu ton Kalau sudah maksimum Satu ton Itu naiknya Sudah sulit Jadi hanya mempertahankan Aja Ya naik Tapi misalnya Sebulan 28 kg Nah Kira-kira yang Sangat Tinggi Kenaikannya itu Di bobot-bobot Berapa Sapi-sapi Awal Sapi-sapi Besar pun Misalnya 800 kg Kalau baru datang Tinggi Jadi sistemnya Kita beli dari Jawa Tengah Pakai truk Sampai sini Langsung timbang Jadi turun dari Truk itu Timbang Berarti kosong Perutnya Itu timbangan pertama Ada yang 80 kg Ada yang Tapi itu kan Sebenarnya Isi perut saja Itu makin Kesana Makin Kecil Jadi Sebetulnya Sampai 4 bulan Sudah selesai Jadi sudah Rendah Tapi karena Untuk korban Jadi korban itu kan Harganya Bukan harga daging Tidak Tidak Standar Jadi masih bisa Tapi sebetulnya 4 bulan itu sudah Sudah naiknya Sampai apapun Makanya feedlot kan 100 hari kan Iya betul 3 bulan Kalau lebih Dia berlemak Kalau kita Sebetulnya berlemaknya Tidak Tapi adiknya Sudah Maksimal Jadi kalau misalnya Dipotong Sudah tidak Profitable Jadi intinya Untuk penyediaan Hijauan ini Dibuat silahse Sebenarnya Keuntungan apa Membuat silahse Saya praktis saja Jadi saya Bikinnya Misalnya Dua minggu sekali Tapi Bulannya 350 Kita ngambil orang-orang Sabtu minggu itu Karyawan pabrik Karena libur Kita pakai Jadi ada Sabtu minggu Nanti Bikin 300 Terus nanti Baru bikin lagi Tidak persis 21 hari Tergantung Karena Sapi itu juga Makannya Tidak bisa Stabil Banget Tidak bisa Karena Terlalu panas Misalnya Atau terlalu dingin Tidak Beda Ya Tidak 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 Jauh Tapi Beda Jadi pertama Efisien dalam proses Pembuatan Yang kedua Pak Kita Alasan apa Pak Silahse Itu Saya juga Katanya Nutrisinya Meningkat Lebih bagus Nutrisinya Dibandingkan dengan Yang segar Yang ketiga Pak Rumput itu Kita punya pelanggan Yang dia punya Kebun rumput luas Puluhan nektar Asal Rutin Dia Disediakan Seminggu Misalnya Tiga Terlalu Tapi sekarang Tidak berhenti Nanti Dia bilang Nanti Kalau mau Lagi Itu Jadwal Kembali Karena Dia sekarang Rigi Kalau Harganya Rp450 Per kilogram Basah Jadi Artinya Untuk Kontinitas Pak Jaminan Pasokan Selalu Ada Kemudian Berarti Tentang Ketersediaan Selalu Ada Kita Kita Terus Punya Itu Sebenarnya Ada Tukan Rumput Tukan Rumput Yang Kebun Mana Mana Terus Kita Saya punya Dua Yang Pokok Satu Terus Satunya Itu Lambang Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dalam Berbisnis Sapi Meningkatkan Kualitas Dalam Pengelolaan Kandang Dan Memperluas Jaringan Relasi Para Petenak Indonesia Satu Bagus Farm Membuka Acara Pelatihan Bisnis Sapi Bagi Para Petenak Pemula Ataupun Yang Sudah Berjalan Bisnis Sapinya Selain Itu Ada Pelatihan In-house Training Bagi Perusahaan Yang Akan Mempersiapkan Masa Pensiun Hubungi Contact Person Berikut Ini Baik Terima kasih Banyak Pak Karyanto Atas Sharing Semoga Sahabat-sahabat Bagus Bisa Menginspirasi Tentang Pentingnya Ketersediaan Hijauan Terutama Dibuat Dalam Bentuk Silah Ser Baik Sahabat Tetap Semangat Jadi Petenak Salam Sapi Bagus Saki selamat menikmati